Kita melaksanakan tes WAP sebanyak 6.000 warga, warga atau mungkin pegawai. Di sisi lain kita laksanakan di dua tempat, yaitu di KHTK dan di WIPA Puri. Kenapa tidak satu tempat? Karena situasional tempat dengan 6.000 sangat-sangat tidak memungkinkan. Nah ini sebetulnya maksudnya pertama, pasti kita ingin melihat seperti apa status pekerja di kawasan industri kita. Yang kedua juga memutus rantai penularan. Yang ketiga sebetulnya untuk di-clear. Bahwa insya Allah kawasan industri kita sudah sehat, clear dan siap untuk running. Ya karena kami memang sudah sesuai dengan ada instruksi presiden, ekonomi tetap jalan. Ya industri tetap jalan, tapi kesehatan, protokol kesehatan juga harus dilakukan. Makanya kami produksi tetap kami jalan, tidak ada pemberhentian proses produksi ini. Bahkan kami semua ngatur itu sampai detil, sampai absensi, sampai shift, sampai dengan nomor karyawan kami sudah atur semua. Jadi industri jalan, protokol kesehatan, perintah-perintah kita laksanakan. Terima kasih telah menonton. Kita juga bersama-sama itu di kawasan industri di Jawa BK Cikarang. Nanti mungkin setelah ini akan ada roadshow kembali di beberapa kawasan industri. Mungkin nanti di Karawang atau di kawasan industri yang lain yang ada di Jawa Barat. Bagaimana pemimpin Jawa Barat memerangi COVID-19? Tadi saya katakan, tidak semua pemerintah daerah membuat komen post seperti Jawa Barat. Kalau bisa kita lihat dari sana atau saya ke lapangan, saya mengerti apa yang terjadi di lapangan. Hebat. Sangat hebat. Saya masih terkesan ya, saya tadi dibawa oleh sekda, oleh dokter, dibawa ke sini dari dalam. Jadi kapan? Dengan ruangan yang segitu dikelola oleh 120 orang. 120 orang 24 jam standby untuk memonitor perkembangan COVID di seluruh Jawa Barat. Itu adalah suatu manajemen yang baik dalam rangka memutuskan perantai COVID-19. Saya kalau bisa menyarankan pemerintah daerah yang lain, mungkin harus bertandang ke Jawa Barat melihat. Kalau semua seperti itu, saya rasa tidak kita perlu menunggu berlama-lama, tidak perlu kita menunggu vaksin. Kalau lantai sudah kita putus. Terima kasih telah menonton!